Halo semuanya, selamat datang di channel 9tbdots. Tampan, berbadan atletis, sehat, banyak duit. Apalagi kalau gante, pasti punya banyak fans. Hmm, enak banget ya jadi bintang sepak bola. Ets, tapi tunggu dulu nih, bukan hanya para kaum adam lho. Para kaum hawa berprofesi sebagai pemain sepak bola pun demikian. Tanpa terkecuali para timnas sepak bola putri Indonesia. Dari segi kemampuan dan penampilan mereka berhasil menarik perhatian, banyak orang khususnya kaum adam. Ada beberapa yang cukup populer di media sosial, hingga memiliki banyak penggemar. Nah, kali ini nanti menis akan membahas deretan para pemain sepak bola timnas putri Indonesia yang memiliki paras cantik jelita. So, let's check this out. Meski memiliki persona wanita tomboy, Rani tetap berhasil membuat kaum adam tertarik berkat wajahnya yang lucunan imun. Rani Mulyasari adalah salah satu atlet wanita cantik yang cukup populer. Tak hanya lincah di lapangan, ia sukses menjadi serotan karena persona dan kecantikannya. Pemilik akun Instagram at Rani Mulyasari itu kini mempunyai total 49 ribu followers di Instagram. Saat ini Rani mulai membiarkan rambutnya sedikit lebih panjang. Hal itu jelas menambah personanya saat bermain di lapangan. Rani Mulyasari menyukai sepak bola pada saat ia masih kecil. Bahkan, langsung diajarkan oleh sang ayah bermain bola. Sejak kecil, Rani Mulyasari mempunyai cita-cita menjadi seorang atlet sepak bola. Sebelum terjun ke dunia sepak bola, ia mengikuti beberapa kompetisi futsal dan mencoba mendalami lebih dalam. Ia memasuki dunia futsal sejak 2009 hingga 2012. Saat bergabung dengan klub Jaya Kencana, Tangerang. Kepopuleran Ade Mustikiana Oktaviani yang tak perlu dipertanyakan lagi di sepak bola tanah air. Ia merupakan kapten dari tim Nas Putri Indonesia. Selain itu, Ade Mustikiana sukses menjadi perhatian setelah menjadi pemain wanita Indonesia yang sempat menarik atensi Bayern Munich sehingga menawarinya tria. Tanya hebat dalam mengolah bola, Ade Mustikiana adalah salah satu pesepak bola yang memiliki paras cantik di tim Nas. Parasnya yang tergolong imut dan manis membuat banyak kaum adang terpandang. Ade Mustikiana Oktaviani lahir di Bangka Belitung, tepatnya di Belitung Timur pada 3 Oktober tahun 1999. Kecintaannya terhadap sepak bola telah dimiliki sejak belia. Rasa-rasanya Safira Ika Putri menjadi salah satu wanita tercantik di antara deretan tim Nas Indonesia Putri tercantik yang sukses menarik perhatian banyak orang. Hal itu terbukti dari sejumlah followersnya yang mencapai lebih dari 400 ribu pengikut di Instagram. Namun, siapa sangka Safira ternyata mengawali karir sebagai pebolo tangkis dan bukan pesepak bola. Kala itu usianya masih 6 tahun saat memilih membangun karir sebagai atlet bulu tangkis. Namun, karena sering mengantarkan adiknya latihan di sekolah sepak bola SSB di Sedoarjo, Safira pun kepincut dengan sepak bola. Salika Aurelia Salika adalah pesepak bola wanita pertama Indonesia yang berkarir di Eropa. Ia tepatnya akan bergabung dengan klub Roma Salsio Feminil pada tahun depan. Hal itu sudah membuktikan betapa hebatnya Salika sampai klub Eropa tertarik menggunakan jasanya. Salika sendiri saat ini masih berusia 18 tahun, yang berarti ia masih terus berkembang untuk menjadi lebih baik. Nah, berkat kehebatannya bermain di klub Eropa, Salika mendapatkan respon yang luar biasa dari para pecinta sepak bola tanah air. Zahramus Dalifah adalah pemain timnas putri Indonesia yang sangat populer. Selain ciamik di lapangan hijau, ia sukses menjadi serotan karena kecantikannya. Hal itu terbukti dari kepopulerannya di Instagram yang memiliki hampir 1 juta pengikut. Tidak sedikit yang menyebutnya sebagai salah satu pesepak bola wanita paling cantik saat ini. Tak hanya cantik di lapangan, Sarah juga selalu tampil elegan di Instagram. Berbagai potret kece kerap ia bagikan melalui akun Instagramnya. Tentunya para kaum Adam ikut terpena melihat kecantikannya, namun kemampuannya dalam bermain jauh lebih menarik perhatian untuk kaum Adam. Ia pun disebut-sebut sebagai salah satu pesepak bola wanita Indonesia terbaik saat ini. Sabrina termasuk menjadi salah satu pemain yang menonjol karena memiliki paras yang cantik. Namun begitu, pemain kelahiran 26 Desember 2001 tersebut juga mempunyai kemampuan mumpuni dalam mengolasi kulit bunda. Akan tetapi, Sabrina juga tidak bisa menampik bahwa program latihan yang ia jalani di skuad timnas putri Indonesia sangatlah berat. Tak hanya fisik, para pemain juga ditempa oleh pelatih dari sisi mental. Daniel Daphne Merupakan wanita cantik yang pernah perkuat timnas putri Indonesia ketika Asian Games tahun 2018. Romaja yang akrab di Sapa Dede ini, diketahui sudah pernah memperkuat tim nasional sejak U12. Dede juga sering berlatih dan melakukan turnamen di luar negeri untuk mengasah kemampuannya saat belum berusia 15 tahun. Daniel Daphne juga sudah mengikuti pemusatan latihan bersama timnas wanita Indonesia sejak Maret 2018 saat ia terpilih oleh PSSI ketika Parti Week Cup 2017. Nah, selain karena prestasi dan ikut terlibatnya Dede dalam Asian Games 2018, dengan membawa nama Indonesia lewat cabang olahraga sepak bola, Dede juga ternyata memiliki parasian cantik dan imuan. Wanita ini cukup dikenal ketika mencetak gol bagi timnas putri Indonesia. Saat itu melawan timnas Singapura. Oktavianti adalah pemain kelahiran Jakarta 1 Juli tahun 1998. Ia semasa kecil dirinya sudah menakunya sepak bola karena darah olahraga mengalir dari orang tuanya. Namun siapa sangka, sebelum terjun ke dunia si kulit bundar, Oktavianti menakunya olahraga pencaksilat saat masih di sekolah dasar. Setelah beranjak SMP, dia beralih ke olahraga voli dan basket. Dan saat masuk SMA, Oktavianti sejatinya akan serius di olahraga voli, namun sepak bola membuatnya menjatuhkan pilihan lain. Nah, itulah tadi deretan para pemain timnas putri Indonesia yang memiliki kecantikan luar biasa. Nah, menurut kamu siapa yang paling cantik? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Bye! Terima kasih telah menonton!